Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Gali channel yang mana konten tentang edukasi bonsai dari penanaman perawatan program hingga perawatan bonsai jadi untuk kali ini kita mau mindah pohon loa atau bonsai loa ini miliknya Pak Cep tuban betulan Pak Cep ini rumahnya di Jatirogo sendiri ini Pak Cep sudah merawat cukup lama dan ini untuk persiapan kontes di tuban pamnas bagaimana nanti proses untuk memindahkan pohon loa ke pot karena pohon loa juga cukup riskan untuk kematian kalau pindah di pot tapi nanti kita ada teknik-teknik tertentu dengan pembelajaran yang yang cukup lama untuk loa ini gimana video selanjutnya jangan kemana-mana tetap kita pantau channel ini selamat menikmati 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 nah kita lihat jadi enggak ada enggak ada keraguan untuk memindah pot ini karena luar ini juga programnya di atas pot tapi potnya agak besar kelihatan kata krimi yang enggak enggak dibuat kita buang aja biar nanti enak kita buang yang dibawah juga kita buang buang karena pot nanti yang kita pakai adalah pot tipis ini hasilnya lihat kita ambil potnya potnya ini kita pakai pot tipis nanti kita kurangi kalau masih belum bisa masuk ke pengurangan lagi ya hai 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 Ayo hai 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 ion depois lepaskan dulu jadi kita pakai pasir malang dulu pasir malang ini pasir malang untuk dasaran pot yang paling bawah tujuannya untuk porus biar porus nanti penyiremannya kita rencananya pakai full pasir malang untuk pemenang pot atau pohon loa ini karena pohon ini dobrakannya sangat panjang kita reposisi agak kesebelah kanan kita lihat kanan karena pohon loa ini capang pertamanya dipanjangkan jadi kita membuat space atau ruang di sebelah sini kita mulai melihat akar yang mana kita pakai ok selamat menikmati nah ini ada double akar yang pastinya sangat menanggung kita potong satu ambil satu kita pakai ini nah ini pengarahnya kurang pas kita tarik jadi bisa mungkin akar ini di tata yang menyilang atau tumpuk ini kita tata sebaik mungkin teranggap sudah bagus untuk akar luah ini ini pohon yang beraliran informal karena ada gerakan pohon yang sangat sangat enak kalau menurut saya luah ini kira-kira sudah berumur berapa tahun 2 tahun pajak 2 tahun pajaknya ini juga ada akar yang double-double kita ambil satu aja ini untuk persiapan panas tuban ya teman-teman yang di daerah tuban nanti bisa mengikuti pameran yang ada ini sudah jadi untuk reposisinya kita lihat sendiri kita menurut kita sudah dapat dimensi dan tetap panasnya juga bagus nanti kalau ada pengurangan kita kurangi kita tali dulu tujuannya untuk akar ini ataupun ini enggak banyak gerak sehingga nggak ngedrop kalau sudah kenceng seperti ini kita menambah pasir malang mas pohon luah ini kan sering riskan mati ranting atau mundur itu cara mengatasnya gimana ya mas ya untuk proses di pengegronan itu kita sering membuka atau memeruning daun karena luah ini banyak tunas sehingga proses fotosintesisnya dia tidak bisa masuk kalau untuk perawatan di dalam pot sebisa mungkin atau perpindahan pot sebisa mungkin kita sudah tahap akar paling tidak tahap kedua sehingga banyak akar serabut yang menyuplai makanan untuk pohon ini karena pohon luah ini cukup rakus jadi nanti ini habis kita naikkan ke pot kita masukkan ke ground lagi tapi sama potnya tujuannya untuk penitabilan pohon ini karena pohon luah kita tahu sendiri bagus-bagus kita menata di ground tapi waktu kita minda pot pohon itu mati bisa ngedrop dan ataupun mati ranting jadi penangannya agak agak khusus untuk pohon luah kita harus sering membuka cahaya atau membuat daun ini tujuannya untuk cahaya biar masuk biar pohon itu proses fotosintesisnya bisa bisa dapat nanti kalau ada waktu luang kita bisa review pohon luah saya Mas yang dirumah lu punya pohon luah punya Mas Super Big Super Big ya kita nanti review dan mungkin sedikit kita harap biar nanti kedepannya lebih bagus karena bonsai itu rekayasa yang dinamis rancang bangun kita rancang dulu prosesnya seperti apa konsep apa aliran apa yang kita pakai baru kita bangun sebisa mungkin sebagus mungkin rekayasa nah tangan manusia itu sangat minim jadi kita perlu mengonsep dan kita perlu program juga program mata gerak batang atau percapan ini sudah cukup nanti kita pakai ring ya kita pakai ring talang ini kita ring tujuannya biar medianya cukup banyak ada di kaster juga nah ini ada dua anak cabang yang menurut menurut saya eh bagus tapi ada satu anak cabang yang mengganggu eh apa karena ada tumbuh tiga jadi kita buang satu nanti kalau ada tunas yang disebelah sini kita pakai sebelah sini aja biar tujuannya pohon ini ini atau cabang ini enggak ngeflash jajar 123 kalau ada di sini enak dan ini rencana untuk baik ini juga ada masih 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 bumbu kecil ya ya nanti kita lepas ya nih kita rapikan ini terlalu panjang yang kita pendekkan biar pemecahnya enak ini kalau menurut saya pakai yang ini aja ini dibuang tujuannya membuka alur keterusan cabang pertama nanti kalau ada tumbuh disini kita turunkan aja sedikit tujuannya tekukan ini atau gerakan cabang ini biar kelihatan kita nanti lihat dulu pertumbuhannya seperti apa tujuannya mana yang kita pakai nah ini ada double juga potong ini terlalu panjang nanti kita cari nah kenapa pertanyaannya Pak Cip tadi ini enggak dibuang Mas nah ini eh Oke untuk formal kalau saya pribadi di pengalaman saya pribadi itu kita membuat percabangan paling tidak tiga cabang yang cukup jelas ya 123 nanti dimensinya menyusul ya ini sudah sepertiga dari ketinggian suatu pohon kita bebas saja karena kita untuk membuat kumpulan mahkota ini kita butuh penuh tapi dengan catatan dimensi-dimensi ruang-ruang yang juga dijaga jadi ini enggak ada masalah nanti kita buat foreground nya untuk depannya biar nanti kebulatan pohon ini lebih bisa terpakai atau bisa tersampaikan kalian dari atas nanti bisa bagus nah ini juga ini kita lihat ini banyak cabang yang kita buang jadi ini 123 potong aja juga ini ini ada inti bang aja kita ambil dua aja ambil 212 nanti ambil lalu kita menunggu perkembangan kita berpakat lagi karena ponsel itu adalah rancang bangun ditatang diperbaiki betul-betulnya ini kita lihat ini saya topel naikkan sedikit tujuannya berkelihatan ini nanti cari tunas yang terdekat gimana nanti kita agak bawah sedikit tujuannya untuk ruang ini juga beli biar tidak kesannya ngeklet hal hasil pohon luas seperti ini nanti kita rapikan lagi kita puter ya selamat menikmati selamat menikmati